Terima kasih Kita perlu menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi yang melarang sementara ibadah umroh ke Mekah Menurutnya mensterilkan potensi terinfeksi corona atau COVID-19 lebih repot dengan jutaan orang yang datang ke Mekah Ini masalah corona virus atau COVID-19 ini belum ada kejelasan cara menanganinya Yang paling ekstrim adalah melarang datang dan pergi mereka-mereka yang mungkin terdampak atau datang dari wilayah yang terdampak Jadi kita menghormati saja pada saat Arab Saudi memutuskan sementara tidak ada umroh dulu Itu kan kewenangan dalam negeri ya Seperti halnya Indonesia kan memberhentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok atau ke Cina Saya kira hal yang sama juga dilakukan Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan maklumat penghentian penerimaan jemah umroh pada 27 Februari 2020 Budi Hartati, Bandung TV